Ya, pemirsa 100 orang mahasiswa merangin Jambi mengikuti seminar pelatihan cara cepat akurat menghafal Al-Quran walaupun pelajaran. Bersama Dr. Hendrik, penemu metode SKF Smart Edu dari Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan tim penggerak PKK Provinsi Jambi. Diharapkan dapat bermanfaat untuk para mahasiswa dalam proses pelajarnya di kampus. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindaudina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Smart Kids Formula merupakan metode Smart Edu melalui riset bertahun-tahun yang bisa digunakan untuk menghafalkan semua bentuk bacaan dengan mudah, cepat, akurat, dan mengunci hafalannya sehingga tidak mudah lupa dan menempel kuat. Metode ini diperkenalkan oleh Dr. Hendrik dalam seminar SKF Smart Edu. Ini diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Minggu 17 Desember 2023. Acara ini diikuti 100 orang mahasiswa dan mahasiswi asal merangin. Dalam rangka mewujudkan mimpi, bukan hanya anak-anak pintar matematika saja, tapi juga ingin mewujudkan jutaan penghafal Al-Quran se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesni dan Haris menyampaikan, ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dengan hadirnya metode cara cepat, mudah, akurat menghafal oleh Dr. Hendrik. Hesnidar menuturkan, kegiatan ini sangat menarik dan asik cara belajarnya. Ilmu yang diajarkan oleh Dr. Hendrik kepada para peserta pelatihan melalui program cara mudah diingat. Hesnidar berharap, melalui pelatihan ini, kemampuan numerasi dan literasi Provinsi Jambi akan meningkat dengan metode yang diajarkan oleh Dr. Hendrik. Kemampuan numerasi, yaitu kemampuan mengaplikasikan angka-angka atau hitungan-hitungan dalam kehidupan, artinya berhitung lah seperti itu, kemudian literasi, yaitu kemampuan memaknai atau menganalisa kalimat-kalimat atau cerita. Itu ternyata Provinsi Jambi masih sangat jauh, rendah, ranking 15. Nah, ke depannya dengan pelatihan-pelatihan ini, kita berharap bahwa kemampuan numerasi dan literasi Provinsi Jambi akan meningkat di sondor. Sementara itu, Dr. Hendrik mengatakan, SKF Quran ini dibuat untuk menaungi sekian banyak orang Indonesia yang ingin menghafalkan Al-Quran, tidak hanya terbatas di Pompes, di sekolah Islam terpadu, masih banyak anak di Indonesia, bahkan anak-anak muda yang kesehariannya pulang sekolah, kegiatan hanya bermain handphone. Program ini dibuat agar menghafalkan lebih muda, serta tahu manfaat Al-Quran. Ini dapat dimulai oleh semua kalangan, anak kecil, orang tua, umum semua bisa menghafal Al-Quran dengan mudah, bukan cuma hafal, tapi akurat. Nah, di SKF ini dibuat bagaimana supaya kita semua istiqomah hafalkan 30 jus. Jadi ketika hafalannya mudah, dikunci di otak, tidak lupa, terus nambah terus hafalan, merojaannya lancar, pasti semangat menghafalkan Al-Quran. Dan se-Indonesia bisa ikut. Karena saya punya cita-cita, 2024 melahirkan jutaan menghafal Al-Quran Dr. Hendrik juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Gubernur Al-Haris beserta istri yang telah mengundangnya hadir di Jambi. Ia juga menyebut perhatian Gubernur Jambi sungguh luar biasa, dalam hal ini sebagai bukti keseriusannya, ingin mencerdaskan seluruh masyarakat Jambi, diantaranya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.